Banjir luapan sungai Citarum yang terjadi di tiga kejamatan di Kabupaten Bandung menyebabkan ribuan warga mengungsi. Tercatat lebih dari 1.800 jiwa berada di titik-titik pengungsian yang tersebar di sejumlah lokasi. Hingga Jumat siang ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Salah satu titik pengungsian ini tempat warga korban banjir akibat luapan sungai Citarum yaitu di kantor kejamatan Dayakolot. Di lokasi ini ada setidaknya 56 jiwa sejak Kamis malam. Warga korban banjir mengaku ketinggian air di pemukimannya mencapai 2 meter lebih sehingga mereka memilih berada di pengungsian. Menurut Sekretaris Kecamatan Dayakolot, Ahmad Arifin, dari 6 desa dan kelurahan di wilayah Dayakolot ada 4 desa yang terendam banjir. Titik terparah berada di kampung Lewi Bandung dengan ketinggian 2 meter setengah. Kecamatan Dayakolot ada 4 desa yang terkenal desa Dayakolot, desa Citarum, Cangkuang Wetan, sama Kelurahan Masawahan. Ada berapa desa Citarum dan Kelurahan? 5 desa, 1 kelurahan. Berarti hanya 2 desa saja yang terkenal? Nah, 2 desa saja yang terkenal. Untuk pengungsian itu seperti apa? Jumlah warga korban banjir yang kini menempati sejumlah titik pengungsian di 3 kecamatan mencapai 1.883 jiwa. Banjir di 3 kecamatan ini sudah terjadi hampir 2 pekan lebih. Diharapkan ada upaya cepat agar masalah musim hujan ini segera terselesaikan. Rezitya Prasaja, Bandung TV